Saya sampaikan sejarah buka perusahaan jawabatan-jawabatan dari sejarah sampai yang paling terkecil ke RTO. Saya haramkan, kalau mau menerima uang, saya akan sebarang sekalian. Dan pasti saya berikan saksimu. Saya tegaskan, saya tidak butuh, saya butuh loyalitas, saya butuh kerja, saya butuh kesetiaan. Uang, tiada saya dari sini. Faham? Jangan melalui orang, saya tidak sampaikan. Melalui orang, atau saya langsung, atau kepada saya. Faham? Faham? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk 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 menonton. selama lima tahun atau negara kata Allah belum tentu nanti Allah yang lain tapi negara semua 5 tahun jadi asli yang badan saya ini ngundi langsung dari Allah yang dimilih melalui masyarakat jadi Allah melalui masyarakat makanya saya akan pada selama koment dan sosial untuk mengurusi mensejarakan masyarakat bagian masing-masing ini saya cerita sedikit yang kita paham walaupun sesuatu yang saya sudah tidak paham sementara jawatan saudara-saudara dari Senggah asisten kepadanya 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 semuanya atau dari Allah tapi ingat Allah tidak mungkin bisa memberikan langsung Allah menalui orang makhluknya yang berenang hajj hajj maskolari besar biar tahu biar tahu tidak saya diamanakan Allah bidang bidang jaman dan sebagai malah daerah sebagai mati itu cuma seorang nama saja terlalu seorang raja sekarang mati pada daerah saudara-saudara saya berikan amanah atas tujuh Allah saya dikir dapatlah jabatan jabatan yang saya lakukan saya saya tidak bisa sokong saya tidak bisa faham kalau Allah inginkan mengendaki jabatan saya ditarik sekejap bisa Allah lakukan sekejap bisa saya lepas jabatan saya sebagai kawasan dan kuasanya adalah Allah jadi saya tidak mungkin bisa melawan Allah dan tidak mungkin bisa juga melawan rakyat dengan jabatan saya melalui rakyat dari Allah nah saudara-saudara dia seperti itu dari Allah tapi melalui saya dari Allah tapi melalui saya saya punya penamping yang sudah di tunjuk Allah yang bernama Hadis Selamat selama sekolah berkenan betul-betul saya akan berhati untuk mengurus seperti ini yang sudah dikunjungi Allah, yang sudah dikirim Allah yang berlama lagi selamat selama sekolah ini kami sama-sama nah kami mengajak pekerjaan kami memberi kejadian pekerjaan ini sesuai dengan atur perundangan ada kompoksinya masing-masing tugas, kursi, perundangan masing-masing terdiberikan sesuai dengan perundangan kami kerja pahala karena kita ada cita-cita karena kita ada isi-isi jadi rumahnya kita dengan rakyat dengan rumah dengan bangsa dan negara ini ayo kita kerja pahala sama-sama kalau bahasa Pak Dib kuyuk kerja barang sama-sama nah sudah tersusun di dalam misi-isi kita kita buat banyak sebuah banyak sebuah adil dan sejahtera ada lima misi disitu dan ada tujuh program di laba lagi terakhir ada 12 serangan bersama rakyat untuk mencapai semua itu kita punya konsep harus bekerja keras harus bekerja keras dan harus kerja ikhlas tiga-tiganya harus menjalankan tidak bisa hanya kerja keras saja tidak cerdas mana tidak bisa juga kerja cerdas juga tidak keras tidak berhormat tidak berhormat terus-terus itu menggunakan kotor menggunakan tulang menggunakan apa namanya rakyat menggunakan rakyat cerdas itu akal pikiran menggunakan kotor ikhlas menggunakan hati ini bagaimana saya sampaikan sebenarnya seperti mulia anak SD tapi tidak saya hanya mengingatkan membantu mengingatkan kita membantu orang-orang ini harus punya misi-misi punya program dan punya cara punya concept bagaimana untuk sampai kesuksesan kalau tidak tidak bisa nah ini kami sampaikan selalu berkali-kali ayo kita sama-sama karena saya tidak ada kepada selamat tidak mungkin bisa apa-apa dan kami misalnya bukan apa-apa juga dengan juga penuh dengan kekurangan dan jauh daripada kesenggurnaan itu makanya kami ajak sebarang-sebar hari untuk membangun negeri ini sesuai dengan jabatan masing-masing ini sudah tahun keempat saya dan keempat pemimpin negeri bagi masing-masing tahun keempat tidak terasa sempat berjalan sebuah tahun keempat tahun keempat tahun keempat tahun keempat tahun keempat tahun keempat keempat kami sering sampaikan pada kami butuh orang-orang yang bekerja orang-orang yang semangat orang-orang yang bisa dan mampu bekerja dan bisa menganggap untuk bangun negeri Alhamdulillah sudah jalan baik prestasi yang kita dapat penghargaan baik segala region orang-orang nasional bahkan internasional jadi disungguh membanggakan alhamdulillah bidang keluar kita sebelas kali dapat berhimpin bidang pertanian baik masing betul-betul baktif nomor pas nasional kita investasi yang luar biasa inovasi inovasi tidak kalah bersaing di Kabupaten Kompa terutama Kabupaten hidup kita pendapatan daerah tetap berikat angka kemiskinan turun hampir seluruh Kabupaten Kompa Sinawesiai angka kemiskinan naik kita turun jumlah semuanya COVID-19 masih menandat nanti ini angka pengantulan alhamdulillah perikonomian kita naik ini saja dikatakan dan suksesan sebuah daerah itu disitu alhamdulillah kita capai memprostruktur di mana-mana walaupun kita dihadapi dan gunakan mempunyai japan daerah program terima kebahagiaan 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 daripada kuih pembangunan selamat 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 Tentunya Pak Pagian Terima kasih banyak Pak Pagian Pak Pagian Saya sudah mengatakan Pak Pagian ini Tetap saya tahan Tapi Pak Pagian Dengan Terima kasih Tetap pada Pagian Yang ada di masalah Yang penting kita sudah Menyanyi yang baik Kita doakan Dan di tempat yang baru Atau sukses Dalam menjalankan Yang pertama Dan berharap Kalau bisa jangan keluar dari Semana Tuhan Jadi bisa kita tetap bertanya Dan itu masih terbuka Bagi yang disemati Dengan Pak Pagian Walaupun hanya bertanya Sampai keberhasilan Sukses yang kita dapatkan Sudah kita capai Tapi jujur juga Kita juga harus lagi jujur Tapi kita Masih lagi muda yang belum Dapat kita selesaikan Dapat kita mempunyai harapan Dan inginan masyarakat Di Kabupaten Pagian Di Kabupaten Pagian Yang kita cintai Oleh sebab itu Kami tetap Mengajak Kabupaten Pagian Selamat Untuk kerja para Di sisa jabatan kami Yang masih lebih kurang Satu tahun Lima bulan lagi Mengimpin Pagian Pagian Mari kita kompar Sama-sama Terus jaga keseluruhan kita Dan kompar Koordinasi Komunikasi Harmonisasi Terus setelah kita Jangan-jangan Jangan Ada ego sektor Jangan Berpikir Apa namanya Iri-riki Dengan satu Dengan yang lain Kita kerja parang Dan sering saya sampaikan Soal Nekiki Allah yang atur Kenapa kita harus Berikut Kenapa kita harus Berbuat Tidak sesuai Dengan Sarekat Islam Ataupun agama lain Tidak sesuai Dengan peraturan Perundang-perundangan Loh saja kita Yang penting kita kerjain Ikhlas Tuhan pasti akan Memberikan Yang terbaik Bagi kita semua Insya Allah Amin Bapak-Ibu Dan saudara-saudara Sekalian Tahun Muka Makan 23 Tadi saya sampaikan Selalu Muka Makan Dinerja Tapi tahun Keempat Tahun Kelima Kami ada Tahun Makan Saran Kami akan Mencari Kejabat-kejabat Yang loyang Dan setia Kami akan Selamat Ini yang harus Ini politik Yang tidak Kami politik Yang Masih tahu Disitu juga Kerja yang baik Yang bagus Yang butuh Orang loyal Yang butuh Orang yang setia Terutama Pada bangsa Negara Kepada Penaturan Pendudangan Yang sudah Ditentukan Dan setia Dengan kami Dan saya Sedang Diberikan Mata Amanah Untuk Menteri Untuk Selanjutnya Tunggu Waktunya Beberapa Hari Tunggu lagi Pasti ada Bantuan Yang Berikutnya Rohan Saya ingatkan Berkali-kali Saya ingatkan Jangan Coba-coba Ada yang Memain uang Jangan Coba-coba Ada yang Memain uang Saya Pastikan Pasti Saya Pecat Baik Yang terima Mampun Yang Yang Membeli Pasti Pilih Itu Banyak Ada yang Melalui Coba-coba Silahkan Jangan Menggunakan Tangat Orang Lain Saya Suka Melalui Sipas Yang Jabatan Saya Suka Kalau Mau Jabatan Tunggu Saya Atau Memang Jika Buat Comment Saya Saya Mau Secek Soal Jabatan Belum Ada Cerita Ya Kira Bisa Sampaikan Saya Berbuka Saya Sampaikan Saya Sampaikan Perusat Jabatan Jabatan Dari Serta Sampai Yang Mali Terkecil Saya Haramkan Kalau Mau Terima Uang Sampai 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 Saya Dekaskan Saya Tidak Buntuk Saya Buntuk Loyalitas Saya Buntuk Kerja Saya Buntuk Setiaan Uang Pian Saya Saya Sampai Faham Jangan Melalui Orang Saya Sampai Melalui Orang Atau Saya Langsung Atau Orang Selamat Faham Info Saya Dekaskan Begitu Saja Kita Bukan Sampaikan Kami Ucapkan Selamat Atas Mengukur Kepulangan Hukumkan Hari Silahkan Kita Bekerja Barang Semangat Dan Kita Barang Yang Kita Cinta Ini Bidik Adalah Sementara Apalagi Jawa Bajar Adalah Sementara Apa Yang Bisa Kita Berikan Bisa Kita Lakukan Untuk Negeri Ini Untuk Rakyat Kita Selama Kita Masih Ada Selama Kita Masih Ada Jabatan Nanti Ketika Jabatan Tidak Ada Baik Kita Besar Kenapa Saya Lakukan Itu Biasa Yang Terjadi Saya Sering Ingatkan Bukan Untuk Saudara-saudara Sekali Itu Saya Dibas Sampai Kalau Ada Burung Nisah Sahawah Jangan Lali Sampai Mati Kalau Ada Yang Salah Jangan Dimasuk Di Dalam Hati Burung Terima kasih Dari Bapak Terima kasih Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih telah menonton!